Intro Hey guys, welcome back to my channel Balik lagi sama channel aku Priselle Untuk kesempatan kali ini, seperti judulnya Aku bakal nyobain satu produk Dan sekalian nge-review juga Udah hampir 2 hari Aku pake produk ini Bentukan dia tuh seperti pelembab Hanya gak terlalu bikin kulit kita itu Terlihat mengkilap Kalau misalnya kalian penasaran Kita akan kupas secara tajam Sebelum kalian Tonton lebih lagi Sampai selesai nanti Like dulu, subscribe dulu Comment boleh, dan jangan lupa Share ke teman-teman sosial media Yang kalian punya And now langsung aja ke videonya Pastinya kalian udah pernah Lihat kan bentukan yang seperti ini Ini banyak Dijual di warung-warung Di toko-toko Kosmetik ada, cuman Kalau misalkan kalian nyari di mall Itu kesalahan besar Karena apalagi Kalau misalnya kalian beli di Guardian Atau di Watson Atau di Ya pokoknya di outlet-outlet yang agak gede Kayaknya dia itu gak ada Dan jarang banget kelihatan Karena gak ada iklannya guys Kegunaannya yaitu menyempurnakan keindahan kulit untuk pria, wanita, dan anak-anak Kayaknya ini produk emang bener-bener aman guys Soalnya anak-anak dan pria juga bisa pakai Jadi tidak hanya untuk melembabkan kulit Tapi dia juga bisa mencerahkan kulit Bisa sebagai alas bedak Dan dia juga bisa sebagai sun protection Untuk menjaga kulit dari sinar laparan matahari Dan dia juga tidak berminyak atau lengket Memang sih pas semenjak aku pakai dia selama 2 hari ini Gak ada kerasa muka aku tuh kayak gerisi lengket Ataupun berminyak Wanginya emang seger banget guys Sekali oles gitu tuh kayak langsung dingin ke muka kita itu Diformulasikan secara khusus untuk penggunaan di daerah berikin tropis Ini juga kadang aku gunain sebagai moisturizer Sebelum aku pakai foundation Dan lebih hebatnya lagi Homesnow Finishing Cream ini Bisa digunai untuk semua jenis kulit Jadi kalian gak usah khawatir Kalian harus tau nyoba dulu atau kayak gimana Karena dia cocok banget dengan semua jenis kulit Brand ini adalah brand skincare Yang udah lama banget digunain oleh para wanita Ataupun pria atau anak-anak dari dulu Dari jamannya Dari tahun 1956 Dan terpercaya menjadi skincare terbaik Pengen ngasih tau ke kalian Kenapa aku harus bikin review ini Yang punya kulit kering Yang kalian mengalui mencari pelembab yang cocok dengan jenis kulit kalian Nah sekarang aku kasih tau ke kalian Kalian bisa beralih ke Homesnow Tapi kalau misalkan kalian ragu atau kurang percaya Bahwa si produk ini tuh kira-kira aman atau enggak sih gitu kan Jadi kalian gak usah khawatir Ini kalian bisa lihat disini Nah yang ini Pokoknya disini dia dituliskan Brand yang punya Jadi kalian gak usah takut lagi Kalau ini tuh gak aman Nah sekarang kalian bisa lihat disini Kondisi kulit wajah aku kan lagi Emang kering Kering tuh karena memang disini cuacanya lagi dingin Plus aku juga udah beres cuci muka Udah beres mandi Jadi aku mau pakai si Homesnow ini Aku bakal ngeliatin teksturnya ke kalian Seperti apa Ini baru dua hari aku pakai Jadi isinya masih penuh banget gini Oh iya untuk informasi Sekarang Homesnow itu udah menggantikan Bentukan packagingnya Yang dulunya itu tutupnya merah Seperti ini Gambar sebelah kanan aku ini Kayak gini Dan sekarang udah diganti Seperti ini Warna hijau Yang terbarunya ini Dia packagingnya hampir kayak Pure seluruhnya itu Plastik Plastik kayak plastik kertas gitu Jadi dia itu bener-bener aman Kalau misalkan kita mau bawa kemana-mana Pas kita pencet kayak gini Dia akan tetap berbalik Seperti ini bentukannya Beda dengan packaging dia yang dulu Kalau yang dulu itu Dia agak ada sedikit bahan aluminiumnya gitu Jadi pas kita tekan kayak gini Dia gak akan berbalik lagi ke posisi semula Aku beli yang ukuran 39 gram Ini bentukan packagingnya doang yang diubah Formula, tekstur apapun itu sama aja Kayak yang dulu Aku beli waktu itu Kisaran 10 ribuan Jadi murah banget kan guys Tapi dengan isi penuh kayak gini Bisa habis selama berbulan-bulan Untuk teksturnya Bentukannya emang bener kayak Kredi dia gak langsung keluar Bececaran gitu kan Sekarang aku mau swatch di tangan aku Disini aja ya Biar kalian bisa lihat Segini Kayak gini Harumnya kayak sedikit Wangi Minyak wangi melati Itu kan ada tuh yang sali ayu Nah Harumnya kayak hampir mirip-mirip kayak gitu Teksturnya yang menurut aku Ini aku simpan dulu disini ya Aku selesai di tangan Agak sedikit kasar juga sih guys Mungkin kayak bulir-bulir atau butir-butirnya gitu Sekarang aku mau cobain di kulit wajah aku Wtw Kalau misalkan kalian ada yang bertanya Kak itu bisa buat tangan atau buat kaki Atau untuk area-area kering Bisa banget Dan menurut aku ini tuh formulanya hampir mirip dengan Vaseline Repairing Yang bisa membuat kulit kita yang kering bisa menjadi lembab kayak gitu guys Karena aku juga sempat pake untuk di area seafood aku disini Ini awalnya kering banget Setelah aku pake dua harian gitu Ini lumayan udah agak kayak lembab gitu guys Tadinya itu kayak kasar gitu Garis-garis hitam disini Setelah aku pake ini lumayan Aku mau langsung coba ya Untuk ke wajah aku Jadi aku pake ini sehari Tiga kali kadang dua kali Tergantung umutnya aja sih Kenapa aku sering pake sampai tiga kali Karena pas yang siang hari itu kan kadang cuaca panas Terus aku cuci muka kan Tapi aku pas posisi lagi gak mau keluar Masih di rumah aja gitu Aku pake ini Biar agar kulit aku tuh keliatan fresh Iya sih kayaknya freshnya tuh kayak lebih fresh gitu Kalau misalkan udah cuci muka Terus aku pake ini Aku kasih di ujung Oh Segini aja Aku simpan dirinya Tapi menurut aku dia Kayak ngasih warna cerah juga sih Sedikit gak terlalu banyak Kayak gini Untuk expatnya sendiri ini masih lama ya guys Tanggal 19 Bulan 07 Terus tahun 2022 Masih bisa kalian pake selama bertahun-tahun Kalian juga bisa pake secara rutin Sebagai skincare kulit kalian Dia tuh gak cuma sebagai pelembab Tapi dia juga bisa merawat kulit kalian Yang tadinya dimana kulit kalian itu Memang bener-bener kering Atau berminyak parah Tapi kalian pengen pelembab juga Kalian bisa pake Gunain Homesnow ini Oke guys Thank you so much Buat kalian yang udah nonton video aku Dari awal sampai akhir Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa Like, subscribe, and share ke teman-teman Sosial media yang kalian punya And tunggu video aku selanjutnya Bye-bye